Tri Risma hari ini, calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 3 berkunjung ke pabrik CV Logam Indonesia, Loin, di Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, Minggu, tanggal 29 September tahun 2024, sore. Kunjungan ini dilakukan Risma di sela kegiatan kampanye di wilayah Kabupaten Tulungagung, bersama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung, Marioto Birowo Didik Girnoto Yekti. Loin merupakan perusahaan kerajinan logam dengan produk aneka jenis, muai atribut kedinasan, alat rumah tangga, furnitur, bagian mesin hingga suvenir. Risma sempat melihat proses produksi di bagian, menemui para karyawan di bagian pengemasan, hingga melihat aneka produk Loin. Mantan Menteri Sosial RI ini terkagum-kagum aneka produk yang dihasilkan CV Loin. Risma menambahkan, pemilik usaha ini, Murtaji berani mewariskan usahanya kepada anaknya. Hal ini yang tidak bisa dilakukan oleh para pejabat. Ia mencontohkan, sebagai mantan Menteri Sosial, dirinya tidak bisa mewariskan jabatan ke anak. Diakui Risma, saat ini aneka produk Indonesia selalu bersaing dengan produk asal Tiongkok. Persaingan ini tidak bisa dihindari karena pemberlakuan berdagangan bebas World Trade Organization, WTO. Perempuan yang pernah menjadi wali kota Surabaya ini mengaku telah membisiki manajer pengembangan bisnis Loin, supaya bisa bersaing. Menurut Risma, biaya produksi di Tulungagung bisa lebih murah sehingga seharusnya mampu berkompetisi. Karena itu penting Risma memberikan masukan bagaimana produksi bisa lebih efektif dan efisien. Sementara produk dari luar negeri seperti Tiongkok membutuhkan biaya kirim untuk sampai ke Indonesia. Ini salah satu contoh keberhasilan anak bangsa yang berani untuk melakukan dan memilih menjadi pengusaha. Karena tidak banyak kita-kita ini yang berani untuk memilih menjadi pengusaha. Biasanya pengennya jadi PNS, jadi anggota DPR, kayak gitu. Nah, beliunya berani dan kemudian diwariskan kepada putrinya. Itulah keuntungan kalau punya usaha. Kalau saya sebagai Menteri Sosial, saya nggak bisa wariskan ke anak saya, kan? Kalau beliunya karena pengusaha berhasil bisa mewariskan ke putra-putrinya. Dan inilah yang sebetulnya kita ajarkan kepada seluruh warga, bukan hanya di Jawa Timur, tapi di sebuahnya bisa bawa. Kalau mau, pasti bisa. Kadang kita takut untuk memulainya, tapi ternyata bisa, kan? Ternyata bisa dan sekarang sudah berkembang, bahkan ditangani oleh putrinya. Seperti itu. Proteksi mungkin, Bu, dari produk-produk Cina, Bu? Sekarang ini memang sudah ada WD, makanya tadi saya ambisi itu, apa namanya, bagaimana untuk kita bisa bersaing, gitu. Untuk bisa bersaing. Sebetulnya kalau kita, kita, karena apapun di sini itu lebih murah, gitu. Ya, ya, hidup lebih murah. Nah, jadi artinya kompetitifnya, kompetitifnya itu lebih tinggi di sini. Cuman memang harus ada, makanya tadi bisa di sini bagaimana caranya supaya efektif dan efisien, gitu. Supaya mampu bersaing dengan produk. Saya percaya, pastinya kalau dari luar itu kan butuh biaya untuk pengiriman. Tapi ini kan relatif pengirimannya lebih murah dibandingkan dari luar. Nah, artinya di situ sudah kompetisinya sudah kita lebih bagus, gitu. Cuman memang di dalam pelaksananya itu harus, apa namanya, nanti saya, mbaknya saya, saya, gitu. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.